Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada yang masuk ke servisan Redmi 3 dengan kodename IDO katanya kata yang punya tidak bisa install aplikasi pas saya cek ternyata penyimpanannya habis Hai padahal disini belum install aplikasi apa-apa masih aplikasi bawaan saya coba hapus semua yang ada di memori internal juga masih tetap enggak mau di sini coba kita cek di penyimpanannya ternyata yang mempengkak itu di serbaneka nah disini saya sudah coba hapus ternyata tidak mempan coba coba kita hapus kita pilih semua kita hapus semua nah ini sudah kosong sama sekali ini penyimpanan internal tapi tetap penyimpanan cuman 100 100 lebih lah mutareset juga kata yang punya emailnya lupa sama sandinya terus akunnya juga lupa di sandinya terpaksa saya paste ulang aja biar bersih semua langsung kita ribut aja lalu menekan volume atas tahan sampai nyala kembali hai 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 tetan terus belum maafnya Hai sampai masuk seperti ini kawan-kawan hai 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 sampai masuk seperti ini hai 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 lalu kita colok-colokin USB Hai colokin USB kalau sudah dicolokin Hai lalu kita pilih yang download Hai yang download kita masuk ke kita masuk ke PC pertama kita sediain bimwarenya lalu dia dekstrak saya sudah sediain nanti payahnya saya taruh di deskripsi kebetulan disini saya menggunakan mi flash 2017 Hai lupi di select lalu masuk ke penyimpanan lalu masuk ke penyimpanan file yang bimware yang sudah kita download tadi Hai cari tadi saya kasih nama Redmi yang ini folder Redmi lalu pilih folder bimwarenya ya jangan itunya pokoknya pilih pilih folder bimwarenya lalu kita refresh nah langsung ke detek sini sudah ke detek langsung saja kita flash oke nah disini teman-teman proses flashing nya memakan waktu sekitar 5-10 menitan lalu agak lumayan lama teman-teman proses flashing nya bisa ditunggu sambil ngopi sambil ngopi sambil santai-santai Oke mungkin saya akan mempercepat videonya biar teman-teman enggak kelamaan nunggunya ya 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 selamat menikmati oke disini proses pressing sudah selesai langsung kita nyalakan handphonenya cabut dulu usb nya lalu kita nyalakan dengan menekan tombol power disini menekan tombol powernya dua kali biasanya pertama tidak masuk lalu tekan lagi sampai getar dan keluar logo mi nya ditunggu biasanya prosesnya agak lumayan lama untuk menjaga baterai nya biar tetap isi jadi kita colokin lagi usb nya kalau sudah masuk ini kita langsung set up aja seperti biasa kawan kawan kita pilih bahasa nah disini kita pilih lokasinya ke sorry cabut lagi disini kita pilih lokasi lokasi Indonesia langsung berikutnya nah kawan kawan disini juga memakan waktu yang sangat lama sekitar 5 menitan jadi ditunggu aja langsung set up nya ya seperti biasa saya mempercepat nya biar gak kelamaan selamat menikmati jangan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati